Intro Kebutasap terus membombardir wilayah di Indonesia Buruknya kualitas udara menyebabkan belasan balita dirawat di ruang khusus RSUD Doris Silanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Sementara itu kabut asap juga menelan korban jiwa seorang bayi berumur 28 hari di Palembang, Sumatera Selatan Kualitas udara yang semakin buruk akibat diselimuti kabut asap Membuat semakin banyak balita yang harus dirawat inap di RSUD Doris Silanus, Palangkaraya, Rabu Siang Rata-rata para pasien balita yang menderita ispa maupun diare mengalami gejala suhu badan tinggi, batuk, pilek, sesak nafas dan buang air besar Tercatat ada 12 pasien yang masih mendapatkan perawatan di ruang khusus Bayi sampai umur 1 tahun yang menderita ispa dan difokuskan kepada masyarakat miskin Yang rumahnya tidak memenuhi standar untuk sirkulasi udara Itu yang kita pikirkan sehingga mereka akan ditampung sementara Kalau sudah ispa diamati disitu, kalau baik nanti kita pulangkan Tapi kalau tambah buruk kita kirim segera ke rumah sakit Data dari Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Jumlah penerita ispa di kota Palangkaraya dan beberapa kabupaten Terdapat lebih dari 4.000 orang pasien Jumlah ini didominasi bayi hingga anak-anak mencapai 45% Sementara itu dari Palembang, Sumatera Selatan Keluarga Muhammad Hussein Saputra Bayi yang baru berusia 28 hari Yang meninggal akibat kabut asap pada selasa malam Di rumah sakit Muhammadiyah, Palembang Langsung menggelar doa bersama di kediaman orang tuanya Yang berada di Jalan Kei Haji Balki, Banten 1, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang Doa bersama ini digelar oleh keluarga korban Pasca dikebumikannya bayi berusia 28 hari Yang merupakan anak ketiga dari pasangan Suhendra dan Mursidah Pada pukul 10 Rabu pagi Di pemakaman umum di Nagas Widak, Palembang Sebelumnya bayi naas tersebut sempat mendapat perawatan Di ruang instalasi unit gawat darurat Di rumah sakit Muhammadiyah, Palembang Pada selasa malam Namun karena gejala sesak napas yang terlalu parah Dan bahkan membuat perut bayi tersebut Penuh dengan cairan akibat menghirup kabut asap Meski sudah mendapat pertolongan tim dokter Namun sayang nyawa bayi malang tersebut Tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia Dari Palangkaraya dan Palembang, Nur Infansyah Guntur memberitakan